Ini kan sudah jadi atensi polisian, pihak BIN, TNI, bakal turun lagi, bakal diput lagi. Kalau mereka datang berduin-duin dan marah, masa nyalain Habib Rizik juga? Kan aneh, itu logika yang lucu. Rizik ingin negara ini diganti dengan NKRI Syariah. Kita konstitusi aja, kalau sampai ngambil negara, enggak. Kalau misalnya ini matahari terbit dari timur, kita mau nyalain Habib Rizik juga. Jangan sedikit-sedikit disalahkan. Halo, apa kabar? Ketemu lagi kita di crosscheck di kanal youtube medcom.id yang hadir setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, dua minggu terakhir persidangan Rizik Sihab menjadi sorotan, aksi berbalas argumen Jaksa dan terdakwa Rizik Sihab terlihat dalam pleidoy sampai duplik. Dalam pleidoy, Rizik menyebut bahwa sejumlah nama, mulai dari Ahok, Dia Sendropiono, sampai Tito Karnavian. Sementara Jaksa dalam repliknya menyebut, status imam besar Rizik Sihab hanya isapan jempol. Nah, ini kemudian yang disikapi Rizik dalam dupliknya begitu, dengan menyebut kekhawatiran akan ada jutaan masa pendukungnya yang akan mengepung pengadilan dalam sidang fonis pada hari Kamis mendatang. Semoga ini tidak terjadi ya. Tapi langsung saja kita crosscheck kali ini dengan kuasa hukum Rizik Sihab, Aziz Yanwar dan Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kita semua ya. Kita gak pandemi yang kasusnya lagi tinggi-tingginya ini ya. Oke, baik Pak Aziz. Saya ingin ke Pak Aziz dulu ya, sebagai kuasa hukum Rizik Sihab. Mungkin bisa digambarkan dulu maksud dari bisa-bisa ada jutaan masa akan mengepung pengadilan kalau jaksa dalam repliknya begitu ya, yang mengatakan imam besar hanya isapan jempol. Ini maksudnya apakah mengundang masa dari Rizik Sihab untuk mengepung pengadilan atau seperti apa sih? Karena masyarakat awam ingin mengetahui maksud ini dulu. Terima kasih Mas Indra. Jadi begini, yang pertama saya mau sampaikan bahwa terkait dengan penjelasan Habib Rizik kemarin di duplik hari Kamis pagi kemarin. Itu maksudnya adalah bahwa beliau itu merespon. Merespon replik jaksa yang memang bukan lagi substansi kemasalah hukum. Seperti itu. Jadi lebih ke emosi dan baper atau over lah. Seperti itu. Jadi beliau merespon. Meresponnya juga bukan berarti beliau marah atau tersinggung. Bukan. Beliau hanya menjelaskan bahwa secara garis besar beliau intinya tidak pernah merasa dirinya benar 100% orang suci, orang baik. dan juga merasa dirinya itu imam besar seperti itu. Beliau rendah hati, tawadu, dengan keendahan hatinya menyatakan dan menjelaskan sebagaimana kemarin kita dengar di duplik itu. Jadi penjelasan itu adalah sebenarnya respon untuk pihak jaksa. Nah respon itu ditambahkan bahwa yang mengatakan beliau yang besar itu yang beliau rasakan. Yang beliau rasakan adalah bentuk kecintaan dari beberapa golongan atau beberapa kelompok masyarakat yang memang menyebabkan dan memanggil serta menjuluki beliau dengan hal tersebut. Dan beliau menangkap secara rasa hati yang mau saya sampaikan tadi di awal bahwa itu adalah bentuk rasa cinta kepada beliau. Dan beliau hanya menegaskan dan menjelaskan bahwa cinta itu harus disikapi dengan kehati-hatian jika apa namanya, menyinggung orang yang mencintai tersebut. Intinya sih sebenarnya seperti itu. Tapi sebenarnya dari replik jaksa itu tersinggung nggak dengan kata-kata imam besar hanya isapan jempol? Tadi saya udah jelaskan, enggak. Habib nggak tersinggung dengan keendahan hati beliau. Beliau nggak merasa tadi, nggak merasa suci, merasa paling baik dan paling benar. Tidak, tidak merasa seperti itu. Jadi kalau kecuali, kalau beliau atau siapapun itu merasa seperti itu, gitu kan. Merasa dia baik, dia suci, dia orang besar, dia orang baik. Tentu saja ketika disinggung, beliau orang itu akan marah. Tapi beliau tidak seperti itu. Jadi beliau hanya menjelaskan seperti itu. Merespon... Itu perlu dijawab ya Pak. Maaf Bang Aziz. Apakah seperti itu kalau memang tidak tersinggung, tidak terkait, atau tidak tersinggung lah ya, tidak marah atau tersinggung dengan pernyataan replik itu, menurut Bang Aziz, dalam sebuah proses hukum, perlukah itu juga dijawab, begitu dalam dupliknya Pak Rizik Sihab. Yang konteks soal imam besar disinggung, isapan jempol. Itu hak ya. Itu hak artinya bisa dijawab, bisa tidak. Habib Rizik memilih menjawab, menjelaskan, supaya jaksa ini kan aparatur negara, penegah hukum. Jadi dia menyelesaikan pemasangan bukan cuma disini aja, tapi dalam setiap kesempatan memang tugasnya dia seperti itu. Dan sebagai manusia, kita watawasso bihak, watawasso biso, harus hari mengingatkan dan apa, rimai ya dalam kebenaran dan kesabaran. Seperti itu. Jadi beliau hanya mengingatkan, gitu kan, karena beliau memang mencintai apa namanya, para jaksa itu, dan juga menegur supaya kedepannya jaksa bisa lebih baik, tidak membawa ke ranah pribadi terkait dengan apa namanya, proses penegakan hukum yang memang sedang berlangsung. Oke. Bang Husin mungkin bisa memberikan pendapat juga dari kata-kata yang sebenarnya memang kita fokus dulu di soal jutaan umat bisa mengepung pengadilan kalau ada pernyataan jaksa soal isapan jempol ya. Dalam replik waktu itu dan kemudian disampaikan risik siap dalam dupliknya. Ini kan ada kekhawatiran juga kalau misalnya ada pengumpulan masa lagi di tengah masa pandemi seperti ini. Apakah nanti, tadi kalau Bang Aziz sudah menjelaskan itu sifatnya hanya mengingatkan jaksa, tapi ada juga kekhawatiran ini diaksirkan seperti sebuah seruan begitu loh. Bang Husin, kalau Bang Husin sudut pandangnya seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih memang itu sebagai seruan, itu sebagai ancaman ya kalau saya baca sebagai ancaman. Kalau Mas Aziz Yanwar tadi bilang enggak kok, itu bukan begitu kok sebetulnya itu hanya sekedar imbauan aja kepada pecinta supaya apa, imbauan aja kepada JPU ya. Karena ada masyarakat yang cinta kepada Bipri Zik segala macam. Enggak, kalau saya melihatnya itu bukan hanya sekedar imbauan aja supaya hati-hati itu sebagai ancaman bagi kita ya sebagai apa menghancam siapa orang yang pengamat lah istilahnya orang ya mengancam instansi negara dalam arti disitu pengadilan gitu ya itu juga kan kita bisa menilai bahwa suara-suara seperti itu pendapat-pendapat seperti itu yang keluar dari Habib Rizik ini bukan cuman sekali. Ancaman terhadap instansi negara ya berarti ya seruan itu ya? Iya ancaman terhadap instansi negara menurut saya dan ini ucapan-ucapan seperti itu dari pihaknya Habib Rizik bukan cuman sekali aja artinya bukan hanya sekedar akan jutaan umat akan turun ke pengadilan itu bukan cuman sekali dan sudah terbukti Bima Arya sudah pernah bahkan sebelum tuntutan-tuntutannya sudah pernah ada minta dibebaskan Habib Rizik bahkan sebelum mulai pengadilan pun mulai baru pertama kali pertama kali ditangkap mau proses pengadilan itu sudah ada ancaman-ancaman itu gitu loh kita akan turun semua korlap-korlap semua udah disiapin bahkan seluruh Indonesia mau turun ke pengadilan untuk kawal kasusnya Habib Rizik dan menuntut untuk dibebaskan gitu kalau Aziz Yanor bilang enggak kok bukan begitu ini itu segala yang mungkin ya apa ya istilahnya udah kandung terlanjur gimana udah ngomong seperti maksudnya ngerem pernyataan gitu ya iya istilahnya kan sudah sudah apa ya jadi kepelosan sudah jadi atensi iya ini kan sudah jadi atensi apa kepolisian sudah jadi atensi pihak BIN TNI bakal turun lagi bakal dibut lagi gitu loh dan sudah terbukti di Bimba Arya Bang Indra Bimba Arya kan diguduk tuh sama ini pendukungnya Habib Rizik gitu kan sampai ya pada turun semua anak-anaknya juga sangat disayangkan sampai terjadi hal-hal seperti itu menurut saya sih ya urusan hukum kan ini kan negara hukum maksud saya hormatin aja lah gitu dan toh banyak dari apa kasus-kasus Habib Rizik juga yang menurut saya banyak yang di-PTS kan juga seruan soal jangan apa namanya menyebut isapan jempol soal status Imam Besar itu sebenarnya kan sebuah respon dari pernyataan jaksa soal ya itu tadi pernyataan Imam Besar hanya isapan jempol saja ya menurut saya itu kan bagian dari akibat ya sampai JPU itu bilang seperti itu bahwa Imam Besar itu hanya isapan jempol itu karena JPU sendiri dibilang dumu dan pandin iya maksud saya itu bagian dari respon gitu loh karena Habib Rizik menyebut sebuah jaksa penentut umum itu dumu dan pandin akhirnya apa yang keluar ya itu artinya kalaupun ya ini menurut saya aja ya kenapa dibilang isapan jempol karena akhirnya dengan dengan lakob artinya dengan nama Imam Besar itu gak terbukti kalau memang Imam Besar kan harusnya gak seperti ini kejadiannya baik tafsir bahwa Imam Besar itu sebagai punya umat dan banyak yang mendukung dalam artian itu ya bukan seperti Imam Besar yang dimaksud ya itu yang mengenai dibilang isapan jempol gak terbukti Imam Besarnya gitu maksudnya karena saling jawab-menjawab kan dari eksepsi duplik replik ini segala macam itu yang akhirnya keluar dari YPU gitu dan itu yang membuat Habib Rizik akhirnya tersinggung oke dan walaupun dia akhirnya juga bilang enggak saya enggak pantas belum pantas untuk dibilang Imam Besar karena ya mulai Kulindon kita mulai ini karena proses hukum ini agak terus berlanjut dan menurut saya ya itu yang saya tadi bilang proses apa namanya kasusnya Habib Rizik itu bukan cuman masalah kerumunan bukan masalah penghasutan tapi ada banyak kasus yang sampai saat ini juga banyak juga laporan dari kawan-kawan kita yang enggak diproses bahkan kalau kita melihat ini kasus ya udah masuk ke PS di KM oke baik Pak Aziz saya kembali ke Bang Aziz Bang Aziz kalau supaya bisa disebut ini menghindari dikatakan seruan tadi dari Bang Husin apakah betul nanti sidang fonis pada hari Kamis depan ini tidak benar-benar terjadi penumpukan masa di sana Bang Aziz karena kalau misalnya terjadi penumpukan masa akhirnya bisa ditafsirkan benar apa yang dikatakan Bang Husin bahwa itu adalah seruan jadi gini Mas Indra dan rekan-rekan saya lain termasuk Bang Husin jadi gini yang mau sampaikan saya sampaikan adalah mari kita itu melihat sesuatu itu sesuai dengan fakta repotnya itu adalah ketika kita memandang sesuatu itu pakai perasaan yang suka tidak suka akan terlintas penyakit-penyakit hati entah kebencian hasad iri dengki dan lain sebagainya nah makanya saya boleh kasih saran kepada kita semua termasuk saya pribadi mari kita melihat secara jernih secara logis dan secara fakta hukum saya mau sampaikan gini Mas Indra yang pertama pada putusan Mega Mendung ya putusan sebelumnya lah kasus sebelumnya itu jelas Majelis Hakim menjadikan salah satu tolak ukur pertimbangan meringankannya adalah Habib Rizik dan kuasa hukum para terdakwa dan kuasa hukum tidak menyerahkan masa menjaga kondisi dengan kondusif ya pada saat persidangan itu fakta gitu loh kalau perasaan kan beda-beda setiap perasaan menginterpretasikannya beda-beda tergantung cara menangkapnya tergantung cara berpikirnya tergantung kemampuan berpikirnya tergantung perasaannya juga tapi saya bicara fakta hukum Majelis Hakim secara hukum menyatakan bahwa yang meringankan adalah para terdakwa beserta kuasa hukumnya ya para terdakwa terutama disitu dikatakan bahwa para terdakwa ini menjaga kondisi menjaga situasi tidak mengarahkan masa di pengadilan itu termaktub dalam putusan itu yang pertama yang kedua kalau pun misalnya kemarin pendapat Majelis Hakim secara hukum ya berpendapat bahwa yang dikatakan Habib Rizik bisa memicu hal yang negatif memicu datangnya masyarakat memicu datangnya umat pasti itu ditegur Majelis Hakim ada tiga loh ada tiga ada Jaksa juga Jaksa itu bisa punya hak untuk merespon disitu Majelis ini berbahaya segala macam bisa tapi tidak ada yang merespon seperti itu artinya apa itu normal itu ditanggapi biasa saja itu ditanggapi secara faktual bahwa Habib Rizik coba dia dengar baik-baik makanya saya yakin ini bagian dari apa namanya ya mungkin media yang mencoba menggoreng dan mengarahkan dengan bahasa-bahasa yang bombastis dan juga hiperbolis menurut saya karena secara fakta Habib Rizik hanya mengatakan dia khawatir khawatir provokasi JPU akan dijawab oleh umat Islam khawatir gitu loh mudah-mudahan tidak terjadi kan begitu dan itu tidak direspon sama sekali oleh Jaksa dan juga oleh Hakim kemarin dimana mereka punya kesempatan dan juga punya hak untuk merespon seperti itu dan itu direspon gitu jadi itu yang saya mendudukan secara hukum jadi kita kalau perasaan tiap perasaan beda-beda Bang Husin tadi perasaannya beda saya juga punya beda makanya saya juga mendudukan secara substansi kemudian iya secara fakta kemudian terkait masalah tadi yang di Bogor segala macam saya enggak mengolong materi lebih lanjut tapi yang jelas Habib Rizik ini perlu diketahui posisinya itu ditahan posisinya itu tidak seperti orang bebas tidak pernah ada himbauan koreksi kalau saya salah himbauan di media di setelah persidangan karena web suka ada kesempatan menghimbau misalnya mendukung Palestina mengucapkan selamat berpuasa mengucapkan selamat idul fitri tapi tidak pernah mari kita serbu pima aria dan segala macam tidak pernah tidak pernah sama sekali seperti itu jadi ada pun respons umat islam bukan berarti diartikan semua itu karena Habib Rizik ini menurut saya berbahaya dan tidak adil sudah beliau diperlakukan tidak adil dalam persepsi kami dan kita perjuangan secara dari hukum melalui proses-prosesnya dari kasus jadi maksudnya itu bergerak sendiri yang soal bima aria itu yang ke bima aria itu bergerak sendiri ya Bang Aziz sekarang kalau misalnya matahari terbit dari timur kita mau nyalain Habib Rizik juga kalau hujan hari ini mau nyalain Habib Rizik juga kan tidak tepat juga seperti itu jadi jangan sedikit-sedikit disalahkan ada pun umat yang pro sama Habib Rizik ya itu dari mereka kalau bisa diundang ke sini ditanya kenapa apa ada seterahun dari Rizik saya wajar dan tidak masalah tapi saya hanya mencoba mengintangi segitu seperti itu oke Bang Husin mungkin ditanggapi dulu soal itu soal yang tadi sempat dilontarkan bang Husin soal masa yang mengunduk ke bima aria itu bergerak sendiri berarti bukan karena seruan dari Rizik Sihab karena Rizik Sihab kan ditahan ya mungkin ya mungkin aja ya saya enggak ya saya saya sebetulnya kan enggak begitu ini ya artinya mungkin pasti ada yang menggerakkan sih kalaupun itu bukan dari Rizik entah itu dari pendukungnya entah itu orang dekatnya entah itu orang keluarganya bahkan entah siapapun itu pasti ada orang yang menggerakkan nah dan dari sebelum-sebelumnya saya pernah dengar cerita bahwa ini masa kenapa waktu itu seruan-seruan itu akhirnya gagal akhirnya enggak terjadi lalu kemudian jadi sebelum masih apa masuk ke proses persidangan kemudian ada banyak seruan-seruan ya ada banyak sekali seruan-seruan untuk untuk membebaskan Habib Rizik nah dan itu sempat ada singgungan-singgungan juga dari Habib Rizik ini jadi menurut saya sih sebagai satu kesatuan ya sudah ketemu kimestrinya antara pendukung antara keluarga antara pengacara menurut saya menurut saya antara Habib Rizik dengan dengan orang-orang terdekatnya ya sudah ada kimestri sendiri untuk membentuk pola ya kan apakah itu sebuah teror ancaman atau memberikan sebuah opini di publik sebuah artinya ini antara ya keluarganya atau saudaranya atau pendukungnya atau pendukung setianya pengacaranya bahkan terus kemudian orang-orang yang deket betul dengan Habib Rizik sudah ada ketemu untuk memainkan isu ini semua gitu loh jadi bagaimana supaya ini gak terjadi bagaimana supaya ini terjadi itu semuanya sudah ada yang ngebentuk siapa yang menggerakkan itu dan menurut saya Habib Rizik sendiri pun memanfaatkan beberapa momen itu ada ya salah satunya contohnya Bima Arya itu sampai rame semuanya pada pada apa datang disitu ya kemudian ada seruan lagi sekarang jutaan akan turun itu kan sudah dijawab bukan seruan orang banyak ya kan kita gak tahu sekarang Habib Rizik beritanya viral seperti itu kan ini kan membentuk pola karena sudah masuk ke dunia digital ke dunia cyber itu yang menurut saya ketika sudah masuk ke situ artinya masyarakat yang betul-betul istilahnya cinta mati ya Mas Yanwar pasti kenal orang-orang yang benar-benar begini nih cinta mati itu gak ngerti enggak itu bukan seruan kok ini kita nih bicara disini untuk saling membantah untuk saling apa menilai supaya masyarakat itu mendengar apa yang kita sampaikan jangan sampai terjadi cintaan ini itu udah gak berlaku lagi mas oh gitu karena gak ini lagi ya gak menjadi pertimbangan lagi sebenarnya begitu ya iya karena sudah ada seruan pertama udah bismillah gitu loh udah karena karena sudah ada keyakinan itu dan ini banget justru yang dari kita-kita ini yang dianggapnya gak bener itu bukan itu orang gak bener itu usun itu kafir ini segala macam gak dipercaya kita-kita ini Mas Yanwar pun mungkin bukan bagian apa apa ya istilahnya walaupun Mas Yanwar salah satu dari pengacaranya tapi mungkin dianggapnya masih junior gitu karena banyak eh Habib Residen punya ini sendiri punya apa punya marwah sendiri di di tengah masyarakat ketika dia bilang berangkat berangkat gitu loh ya ya oke itu yang jadi kekhawatiran kita makanya masalah ini kan harus betul-betul diredam gimana caranya supaya masyarakat itu gak terpancing gitu aja sih menurut saya oke kita berharap nanti hari Kamis di Sidang Fonis kita berharap di hari Kamis tidak ada di Sidang Fonis ya tidak ada penumpukan massa seperti itu tapi kita geser sedikit karena ada yang menarik juga dalam persidangan kemarin bukan hari Kamis kemarin sih tapi mungkin waktu di Play Doh ya Pak Bang Asis yang ingin saya tanyakan ini mengapa saat itu banyak menyebut sejumlah nama nama-nama tokoh lah intinya ya bahkan yang paling menarik itu kemudian menyinggung nama Dias Endropriorno dan lain sebagainya ini seperti orang jadi berpikir di luar kasus Laskar FB ini kalau seolah digiring ini ada operasi intelijen apakah demikian yang mau dimaksud Pak Asis Bang Asis saya sampaikan dulu tadi saya sedikit sebelum memulai topik yang baru ini saya akhiri dengan tadi penjelasan sedikit saya ngembang kalau kita mau menyalahkan kita jangan lupa yang memprovokasi itu adalah para jaksa itu sendiri mereka menghina Habib Rizik ya itu ketika ada yang tadi karena Mas Susin katakan tadi kalau orang udah cinta mati junjungan atau idolanya atau ulamanya atau ustadznya dihina dicacimaki gitu gimana kalau mereka datang berduin-duin dan marah masa nyalahin Habib Rizik juga kan aneh saat Mas Indra dihina nih kemudian ada orang yang marah Mas Indra disalahin kan itu logika yang lucu menurut saya itu menurut saya fatal itu kekeliruannya tidak boleh lah kita berpikir seperti itu agak-agak keliru itu yang saya mau tutup ya kemudian masalah tadi apa namanya nama-nama ini beberapa nama jadi ini Mas Indra ya Mas Indra dan Mas Husin serta rekan-rekan sekalian saya mau tegaskan bahwa yang Habib Rizik mau sampaikan di Pledoy kalau kita baca seksama baik secara langsung atau Pledoynya udah saya sebar juga kan nah itu adalah yang dimaksud beliau adalah beliau mau menjelaskan secara komprehensif bagaimana kan kita cerita nih bahwa beliau itu dikriminalisasi bahwa beliau itu diperlakukan tidak adil bahwa penegakan hukum termasuk khususnya kepada beliau dan kawan-kawan itu tidak pada tempatnya tidak berkeadilan ya diskriminatif dan juga melanggar banyak ketentuan-ketentuan asas perundang-undangan terutama misalnya equality before the law kenapa Mbak Habib Rizik katakan seperti itu dijelaskanlah oleh Habib Rizik kan nah saya dihukum yang ini tidak dihukum saya dikatakan bohong yang ini tidak dikatakan bohong kemudian masalah kriminalisasi beliau jelaskan saya ini mengalami teror mengalami tekanan politik hukum dan keamanan itu panjang bukan cuma urusan ini ini adalah salah satu kelimat saja gitu kan permasalahan hukum saya ditekan di sini sebelum-sebelumnya saya ditekan juga dari masalah di Saudi dari masalah kemudian beliau pulang dari masalah cerita bahwa ada pertemuan-pertemuan itu penjelasan supaya ditangkap komprehensif kalau beliau hanya dijelaskan saya dikriminalisasi buktinya mana penjelasannya mana dijelaskanlah sama beliau supaya dimengerti seperti itu jadi ujung ke ujung dan ingat beliau disitu kalau untuk mas Dias itu dia katakan beliau katakan diduga dan dalam terminologi hukum diduga itu bukan menuduh menduga ya kan menduga indikasi dugaannya apa bang kalau boleh digabarkan itu yang luput dari apa tangkapan masyarakat dan media ada itu beliau menduga kemudian masalah beliau menyebut beberapa nama pejabat sekarang kan beliau menjelaskan apa kronologis kalau beliau menjelaskan kronologis namanya ditutup-tutup kan gak jelas makanya dijelaskan dan dari pandangan beliau adalah apa sih salahnya pejabat bertemu dengan masyarakat kan gak ada salahnya kan dijelaskan oh ternyata pejabat se-level A se-level B se-level C mau nih bertemu masyarakat mau konsolidasi untuk masalah bersama diselesaikan seperti itu kan itu kan baik itu kan menjelaskan menjabarkan bahwa pejabat yang bersangkutan itu apa memang menjalankan ketugasnya ya untuk mengurus masyarakat kan baik salahnya dimana gak ada jadi sebenarnya yang dijelaskan Habib Rizik itu hanya kronologis dan malah memuji bagaimana seorang pejabat ini ada banyak pejabat kan disebut sama beliau itu mau bertemu beliau mau untuk mendengarkan aspirasi masyarakat mau berdiskusi baik salahnya dimana ada pejabat bertemu Mas Husin bertemu Mas Indra dijelaskan apa salahnya kalau gak ada rahasia kan gak masalah seperti itu itu sebenarnya yang mau dijelaskan untuk komprehensif masalah supaya jelas seperti ini kalau sepotong-potong iya tadi persepsinya wah ini ini begitu tapi janganlah kita biasakan komprehensif dan menyeluruh dalam memandang atau melihat masalah seperti itu Mas Indra ya diduganya itu indikasinya itu indikasinya apa Bang Aziz yang terkait nama apa namanya ada nama ya Dias Endroprioni tidak salah saya gak lupa juga karena bukan saya yang buat karena Habib Dias yang buat lalu yang tidak salah itu beliau menegaskan ada ketelibatan beberapa pihak diduga ya dalam kasus penembakan laskar laser pengawal beliau seperti itu diduga ya nah gak maksudnya kata-kata indikasi diduganya itu apa yang menyebabkan akhirnya memasukkan kata diduga kan pasti kan kalau diduga pasti ada indikasi yang awal begitu loh karena ini terangkap di publik secara tertangkap di publik secara awamnya ini kan kesannya jadi ada semacam operasi khusus begitu bahkan ada yang menyebut ini bisa dugaannya jadi operasi interjenai diduga yang disebut diduga kalau saya tidak salah kalau saya tidak salah karena saya agak lupa juga kalau saya tidak salah itu ketika kejadian penembakan laskar itu ada statement jelas dari yang bersangkutan bahwa apa arahnya arahnya dugaannya ya ini tidak terbukti belum ada buktinya tapi menduga arahnya menurut pandangan Habib Fisik kalau saya tidak salah beliau itu seakan-akan yang berperan dalam tragedi tersebut ada peran lah seperti itu kenapa karena ada penjelasan dari media sosial walau alam benar atau tidak bahwa ini saya lakukan demi negara kemudian ada postingan ke Pak Joko Widodo waktu itu dan arahnya ke sana jadi sebenarnya ini bukan tuduhan tapi dugaan yang kalau ditanya aduh buktinya enggak saya enggak tahu karena yang dijelaskan Habib Fisik gitu kan tapi arahnya beliau melihat dari postingan di media sosial terkait Mas Dias itu tapi saya enggak tahu walau alam sejauh apa sejauh mana dan saya tegaskan itu hanya menduga tidak menuduh seperti itu bisa benar bisa salah kalau salah ya apa namanya berarti memang keliru memang tuduhan dugaan bukan tuduhan dugaan habib keliru kalau benar ya memang harus ada buktinya saya sepakat itu nah ini dengan penjelasan seperti ini Bang Aziz ya izinkan saya coba untuk memahami ini kalau tadi Bang Aziz mengatakan Play Doh ini kan isinya tadi tujuannya adalah menjawab secara komprehensif tadi Bang Aziz bilang nah tapi kalau di bagian tertentu ini sifatnya dugaan belum tahu indikasinya apa dan lain sebagainya kategorinya masih info mentah begitu dari media sosial dan lain sebagainya artinya ini bertolak belakang dengan apa yang tadi Bang Aziz sebutkan ini adalah sebuah upaya penjelasan yang komprehensif kan kata-katanya menduga namanya menduga itu kan bisa syakwa sangta yang memang ada arah kesana seperti itu makanya disampaikan diduga kalau pertemuan kan tidak ada pertemuan dengan Pak BG dan Pak Tito diduga dia tidak ada dia beliau jelaskan memang ada pertemuan itu seperti itu kalau hal-hal tertentu beliau katakan diduga itu untuk supaya tidak ada puzzle-puzzle yang hilang dalam penjelasan dia yang komprehensif tadi seperti itu jadi beliau bermaksud seperti itu jadi kata-katanya diduga saya juga tidak kalau tadi Mas Indra tanya apa sih bukti lebih lanjutnya saya tidak tanya jujur saja saya tidak tanya sama Habib Rizik apa sih Habib buktinya segala macam enggak saya hanya tanya ini Habib menduga tulisannya kan iya saya menduga seperti itu saya hanya minta penjelasan tentang diduga menduga tadi seperti itu artinya saya hanya memastikan bahwa memang Habib Rizik jelas disitu saya baca juga memang menduga seperti itu ada pun mengenai apa sih arahnya ke sana tadi saya dijelaskan ada postingnya di Mesos kemudian ditanya lagi kalau ada buktinya pasti bukan menduga Mas Indra pasti kan kalau misalnya ada buktinya ditulis terbukti kan begitu kan atau tidak ada ini maksudnya kaitannya dengan upaya kriminalisasi maksudnya tadi Mas Asasis begitu kaitannya salah satu rangkaian ceritanya begitu kan ini kan sebuah rangkaian cerita yang disebut mau menceritakan secara komprehensif iya secara rangkaian kemudian ada hal-hal yang memang harus dijelaskan ada pun tidak ada buktinya apa namanya buktinya kurang lengkap tidak ada hanya dugaan beliau jelaskan diduga dan sepanjang saya ingat itu bukan itu aja ada kalimat lain yang beliau menduga juga tapi saya lupa jadi cuma karena memang media terkadung tertarik dengan tuduhan diduga ke Mas Dias tadi jadi terframing ke situ tapi pengetahuan saya seingat saya itu lebih dari itu ada beberapa yang memang beliau tidak atau kurang ada bukti kuat jadi menggunakan kata-kata diduga seperti itu iya ini memang menjadi perhatian ya Bang Husin Alwi karena apa karena dalam kasus sebenarnya soal kerumunan dan lain sebagainya ini malah kemudian dibawa mengarah begitu atau flashback lagi ke belakang pada soal kasus Laskar FPI yang kemudian malah menyebut tadi kalau Mas Aziz menyebutnya dugaan begitu ya tapi memang ada kutipan kalau boleh saya bacakan kata-katanya begini nih apalagi saat pertama kali saya ditahan dalam kasus kerumunan petamburan pada tanggal 12 Desember 2020 salah satu staff presiden bidang intelijen Dias Endropionon yang diduga kuat terlibat dalam pembantaian 6 Laskar pengawal saya pada tanggal 7 Desember 2020 langsung memposting pesan singkat dalam akun Instagram dan Twitter resminya dengan bunyi tanda kutip sampai ketemu di 2026 nah kemudian dilanjutkan lagi oleh Pak Rizik Sihab tanda kutip lagi ini pernyataan langsung ini isyarat jelas tentang rencana mengkandangkan saya untuk waktu yang lama Dias sebagaimana ayahnya AM Hendro Priyono masih belum puas dengan pembantaian 6 Laskar pengawal saya sehingga masih terus mengejar agar saya dihukum berat Bang Husin bagaimana Anda menilai ini saat kemudian ini dibawa ke soal apa namanya Laskar FPI juga iya kalau kalau saya baca dari adanya dugaan adanya dugaan itu kan hanya sekedar dugaan aja tapi dengan bahasa yang sedemikian rupa masyarakat itu gak bakalan mengerti Mas Indra apa istilah dugaan dalam hukum apa itu sangkaan apa itu bahasa-bahasa yang masih sumir itu gak ngerti masyarakat tapi masyarakat yang tapi di bata masyarakat yang mereka tangkap itu betul Dias itu bagian dari propaganda bagian dari opasi legend bagian dari upaya untuk menggandangkan Nabi Prisik bagian dari ini semua apa yang disebut dari dengan bahasa satu kata dugaan itu isinya itu yang ditangkap oleh masyarakat seperti itu itu bukan hanya sekedar ya memang dengan bahasa dugaan itu supaya apa untuk menghindari lah adanya tuduhan terhadap Dias dan Pak Hendro Priono makanya sampai kemarin kita itu apa namanya dibuatkan meme ya Pak Hendro Priono dengan tanduknya tanduk setannya dengan anak-anak yang dibawa-bawa anak-anak asuhnya semuanya padahal saya sekalipun gak pernah ketemu dengan Pak Hendro Priono gak pernah bertatap muka gak pernah bertatap muka dengan Dias gak pernah bahkan Habib Bo Anas pun gak pernah ketemu baru paling cuman sekali aja tapi gak ada gak ada apa ya istilahnya gak ada saya dibawa juga teman-teman saya yang lain Denny Seregar Eko Kuntandi anak-anak anak-anak Cokro semuanya dibawa sama dari meme itu ya ya itu maksud saya ini ini dugaan-dugaan yang akhirnya muncul lah dan itu seolah-olah memang betul itu bukan yang dibaca oleh masyarakat bukan dugaan mas Bang Indra gitu loh maksud saya masyarakat itu mengertinya enggak memang benar Dias itu yang melakukan itu memang ini dibalik itu ada operasi intelijen yang yang dilakukan oleh entreprenor jadi ada ada upaya framing begitu ya Bang Kusin iya upaya framing itu maksud saya kalau memang enggak ingin jadi kalau saya melihat itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Habib Rezik ini ya istilahnya dalam dan juga ada dalam eksepsinya saya ngebaca itu ada 160 halaman saya ngebaca Habib Rezik ini yang memang dibesar-besarkan juga entah itu sama advokatnya entah itu sama pendukungnya entah siapa yang mengintervensi dalam tulisan eksepsi itu ini seolah-olah Habib Rezik ini seorang Soekarno disitu ditulis bahwa Soekarno tahun 1930 Indonesia menggugat kolonial apa-apa nilai segala macam siapa yang membuat itu Bang saya enggak ngerti ini kan eksepsinya dari pihak Habib Rezik disini ditulis ada tim apelkatnya mungkin Januar lebih tahu maksud saya saya ngebaca dari eksepsinya itu seolah-olah ini Habib Rezik itu seorang Soekarno yang ingin menggugat negara ini supaya kembali entah itu yang saya baca ya mulai dari disertasinya dia pun mengenai Pancasila yang kembali ke pihak Jakarta itu terus kemudian seolah-olah ini Habib Rezik ini Soekarno juga seperti Imam Khomeini yang mendirikan negara pencetus revolusi Islam Iran ya artinya ada upaya membesarkan lebih dari ini ya upaya membesar-besarkan itu maksud saya dari penggiringan-penggiringan opini yang selama ini terus sampai sekarang Habib Soekarno Soekarno itu dipenjara Imam Khomeini juga dipenjara mau disama-samain gitu mau disama-samain ini yang saya maksud dan dari ekseksinya itu digiring seperti itu memframing masyarakat itu seolah-olah benar gitu loh bahwa ini Habib Rezik yang akan memimpin negara ini menjadi negara syariah loh oh begitu ini ada ada tulisan seperti itu bukan bukan seperti ini ini kan bukaan saya aja ini kan memang sudah dari dulu ada bahasa-bahasa dari Habib Rezik bahwa ingin negara ini diganti dengan NKRI syariah gitu loh bahasa-bahasa istilah-istilahnya macam-macam banyaklah dari kawan-kawan ikhwanul muslimun juga menginginkan hal yang sama makanya PKS sama Habib Rezik ini selalu menempel terus mana-mana gitu kan itu yang kita khawatir Bang Aziz sebelum saya ada pertanyaan lain mungkin bisa ditanggapi dulu Bang Aziz apa yang disampaikan bagusnya saya mau jelaskan sedikit ya Mas Indra jadi dalam Play Doi termasuk sebelumnya ada dan juga ada dua pembuatan memang jadi Habib Rezik membuat sendiri dengan versinya dan kami juga membuat sendiri itu dua-duanya kita sampaikan karena itu memang hak itu yang pertama yang kedua terkait tadi yang Mas Usin menjelaskan itu tadi makanya saya bilang Marilah kita itu kalau membaca itu menyeluruh komprehensif gitu yang saya tulis itu yang kami tulis itu di Play Doi di eksepsi atau Play Doi dua-duanya kami sampaikan terkait saya menjelaskan tentang undang-undang nomor 1 tahun 1946 gitu yang memang jadi tuduhan pasal saya sampaikan bahwa disitu ya undang-undang itu dulu dibuat saya pakai historis waktu itu historinya adalah waktu itu nikah membonceng sekutu kemudian mencoba merongrong pemerintah Soekarno seperti itu jadi saya jadi jadi makanya apa jadi yang dimaksud tadi mau menyamanya makan biperisik dengan Soekarno itu bukan begitu juga ya saya jelasin disitu bahwa undang-undang 1946 itu dibuat waktu jaman ketika nikah membonceng sekutu perlulah ada undang-undang gitu kemudian undang-undang itu diambil ya dibuat kemudian untuk mengadisi yang tersebut dimana Soekarno khawatir kekuasanya akan diganggu oleh pihak-pihak yang memang sudah terkooptasi oleh sekutu tadi kan ada angkatan perang ratu adil kan yang memang mencoba pemberontak makanya menggunakan undang-undang 146 untuk menegakkan hukum terhadap para apa namanya pengganggu keamanan negara itu maksud saya di tulisan itu jadi kemudian juga saya jelaskan mengenai Soekarno menggugat segala macem itu itu saya jelaskan bagaimana undang-undang itu tidak pernah digunakan dari zaman order baru sampai zaman order lama sampai order baru baru digunakan saat ini dan segala macemnya jadi sebenarnya kalau dibilang penggiringan saya aja tidak kepikiran makanya saya kaget juga tapi bagus juga saya bukan bukan soal itu penggiringan ini ini yang saya sampaikan hari ini sebetulnya itu kan sudah ada upaya-upaya penggiringan opini bahwa Habib Rizek itu seperti akan disambut seperti Imam Khoma ini kan gak waktu ada berita-berita seperti itu artinya penggiringan opini ini bukan cuma sekali soal eksepsi aja tapi banyak sudah kalau masalah penggiringan opini saya masih sampaikan kalau kalau masalah penggiringan opini kan kita kan pembela kita kuasa hukum masa saya menggining opini supaya menjeblaskan Habib Rizek kan tugas saya kan memang begitu membuat opini secara hukum itu kan tugas saya tugas kami jadi sah-sah saja ya begitu maksudnya berdasarkan hukum berdasarkan hukumnya kemudian untuk membuat opini sehingga majelis hakim mengiakan mengamini pendapat kami bahasa bahasa liarnya bahasa gampangnya majelis hakim tergiring opini sehingga membenarkan Habib Rizek dan apa argumen dari kuasa hukumnya ya itu tugas kami memang kalau dibilang kami dalam plendoy eksepsi membuat opini ya betul memang kita membuat opini gitu kan yang berdasarkan hukum sehingga Habib Rizek diakini oleh majelis hakim supaya bebas kan seperti itu kalau saya tidak membuat opini itu saya buat apa saya diem aja kan gak begitu tapi kalau maksudnya menggirik opini mau menyamakan Rizek Sihab dengan Soekarno itu bagaimana Pak Aziz bukan begitu maksudnya tidak lah kalau menurut saya tidak kita tidak pernah merefensikan ke Imam Faham ini seperti itu tidak jadi Habib Rizek saya tegaskan bahwa beliau ini fokusnya ke dakwah ya dakwah ngurus pendidikan kemanusiaan termasuk front persenalan Islam juga jadi kalau dibawa-bawa sampai ke politik nah itulah kadang perlunya acara-acara seperti ini adalah Mas Idra dan Mas Husin jadi saya mengklarifikasi terlalu berlebihan kalau misalnya dibilang seperti itu makanya Habib Rizek juga katakan kalau ada yang memandang seperti itu saya tidak pernah merasa seperti itu jadi kalau ada yang mengatakan seperti Bang Hwam ini kemudian memimpin revolusi kejauhan Habib Rizek ini fokusnya dakwah pendidikan ngurus pondok kan begitu kan kemudian jadi revolusi juga gak ya apa dugaan-dugaan revolusi itu gak ya Bang Hwam Amar Maruf Naim Munkar sebentar saya sampaikan mengenai Amar Maruf Naim Munkar kita melalui penegapan hukum kita tidak suka dengan adanya peredahan miras kita judisia review undang-undangnya aturannya kita kirim surat kita konstitusi aja kalau sampai ngambil negara enggak nah ya itu maksud 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 saya sorry saya potong dulu Mas Genwar ini yang maksud saya ini kan negara Pancasila lalu kemudian Habib Rizik dengan hadirnya Habib Rizik ingin negara itu menjadi negara syariah bener kan siapa yang ingin siapa yang ingin siapa yang ingin kemudian kalau kemudian ada ada minuman minuman keras itu ingin diberantas tentang apa karaoke tempat-tempat ini itu yang menurut syariah itu gak benar ingin dihapuskan ingin dipersekusi artinya ya artinya kan ada upaya-upaya Mas Indra dan sebelum-sebelumnya ini mengenai tempat-tempat apalah istilahnya tempat-tempat yang mungkin menurut agama Islam itu dilarang yang mungkin menurut syariah Islam itu dilarang sama Habib Rizik itu diupayakan untuk dihapuskan seperti orang jualan miras orang tempat-tempat karaoke pijat plus-plus ini segala macam nah ini kan negara Pancasila negara Pancasila itu bukan hanya cuma umat Islam tapi ada umat-umat yang lain yang menurut agama mereka itu gak masalah gitu loh mungkin penjelasan Bang Husin bisa lebih pada ketika apa namanya tadi apa yang dilakukan oleh Rizik Sihab begitu apa hubungannya dengan bahwa itu menuju kepada keinginan untuk membentuk negara syariah gitu loh itu bukankah itu umum-umum saja sebenarnya menutup tempat prostitusi kemudian dan lain sebagainya begitu ya Bang Husin ya kurang lebihnya seperti itu jadi kan maksud saya ini perbedaan antara negara Pancasila dengan negara syariah ketika negara syariah di Iran ya Iran itu negara islam satu-satunya yang ada di dunia oke yang diakui PBB Iran itu kan satu-satunya negara islam yang mana negara itu menerakkan syariah coba cari tempat prostitusi penjualan miras perjudian tempat perjudian tempat segala macam tempat yang ada di gak adalah menurut syariah dilarang itu gak bakalan ada nah itu yang akan diterapkan di Indonesia sama Habib Rizik oke siapa Habib Rizik kok bisa menerapkan emang Habib Rizik presiden ya kan arahnya ke situ kan arahnya ke situ ini seperti itu kalau arahnya ke situ sebelum EPI dibubarkan sebelum EPI dibubarkan itu kerjaan-kerjaan yang dilakukan oleh anggota-anggota EPI di lapangan ingin menghapus tempat perjudian gitu-gitu aja kerjanya nah itu maksud saya indikasi-indikasi ingin ngebentuk opini di masyarakat membangun sebuah negara syariah itu sudah terjadi sudah dilakukan sebelum-sebelumnya itu yang maksud saya baik-baik lebih jauh lagi sedikit saja betul ya betul juga menuju syariat Islam kenapa kementerian perdagangan berlalu permendaknya mengatur peredaran miras tidak boleh dekat sekolah tidak boleh dekat tempat ibadah tidak boleh dekat pemukiman ada di permendaknya itu sesuai syariat juga berarti Anda mau komplain itu juga itu yang kita perjuangkan maksud kita itu negara kita itu negara Pancasila yang berkutuhanan yang maha esa dalam hatian kita sebagai masyarakat Indonesia sebagai masyarakat mayoritas Indonesia muslim kita itu punya budaya sendiri gitu loh soal apa namanya sidang saja terakhir nanti difonis pada hari Kamis ya Pak Aziz ya bener ya hari Kamis depan ya ya masyarakat mendapatkan informasi sehingga tidak ada lagi kekhawatiran soal kerumunan dan lain sebagainya hasil dari pernyataan tadi itu aja mungkin sebagai kesimpulannya Pak Aziz kalau ditanya akan ada kerumunan atau tidak saya tidak bisa memastikan apalagi tadi ketika ada opini-opini dari orang-orang seperti Mas Husin tadi rekan saya tadi Mas Husin dan juga rekan-rekan seperti yang pikiran sama sama Mas Husin gitu kan itu menurut saya justru akan memperburuk situasi ya kadang padahal kita disini kuasa hukum saja tidak merespon apapun kita tidak ayo datang enggak kita juga tidak merespon apapun gitu kan tapi opini-opini tadi lah yang menurut saya membahayakan yang liar gitu kan yang menurut saya marilah kita berpikir dengan cernih seperti itu kan jangan memprovokasi juga seperti itu jadi ada pun mengenai kehadiran pihak-pihak untuk hadir di apa namanya persidangan itu menurut saya sudah banyak yang hadir ya aparat keamanan itu banyak banget yang hadir ratusan bahkan kalau menurut data kalau saya tidak salah ada lebih dari itu lah seperti itu jadi kalau yang hadir alhamdulillah aparat keamanan sudah banyak hadir di pengadaan negeri jahat timur dan siap menjaga apa kondusivitas dan keamanan dari persidangan fonis nantinya saya lebih fokus kepada fonis nanti jadi kalau saya harus mengurusi panjang lebar mungkin apa namanya enggak fokus gitu biar Mas Husin saja tadi yang yang berperan untuk menganalisa gini loh maksudnya pengkirian opini oleh saya membayangkan atau mengurus masalah masa itu jangan tiba-tiba gini loh beliau ini imam besar imam besar imam yang punya apa habib ya yang dicintain oleh masyarakatnya kalaupun beliau berarti berarti Mas Husin setuju berarti Mas Husin setuju Mas Husin setuju berarti imam besar menyebut sebagai imam besar tadi imam besar masyarakat umat islam sebagian kan sudah menyebut kaum-kaum pecinta dari hadir risih kan sudah menyebutkan dimana-mana juga baliwanya IBHRS IBHRS imam besar semua kan ya saya ngikutin aja lah imam besar oke karena karena kecintaan kecintaan ini kalau memang mereka itu betul-betul cinta dan kalau memang beliau sebagai imam besar maksud saya ya imam besar ya kan itu yang akan menentukan bahwa besok itu hari Kamis ada unjuk rasa atau tidak gitu aja artinya Habib Rizik akan menghimbau iya artinya Bang Indra Habib Rizik akan menghimbau kepada masyarakat yang cinta kepada mereka yang cinta kepada beliau dengan adanya ponis besok itu gak perlu sampai rame-rame datang ke pengadilan untuk bikin unjuk rasa menekan menekan hati itu maksud saya Bang Indra kan ini udah imam besar yang punya pengaruh di masyarakat ketika jangan bergerak semuanya gak bakal bergerak kalau masih ada yang bergerak semuanya bergerak begitu Bang Indra kan gampang aja ini kan udah imam besar punya pengaruh di masyarakat yang mana setiap kata-katanya akan didengarkan akan dijalankan itu loh menurut saya ketika jangan bergerak ke pengadilan gak perlu juta-jutaan ya 40 orang 30 orang 10 orang cukuplah berrame-rame aja gitu gak masalah tapi kalau sampai jutaan datang ke pengadilan geruduk pengadilan jadi karena mereka masyarakat apa-apa taunya cinta nah terbut ya kita berpikir ya kalau sampai terjadi kita mudah-mudahan harapan jadi kenyataan berarti apa yang kata saya bilang ini perintah gitu loh maksud saya ini sebagai perintah tapi seperti ini kita berharapnya justru gak ada lah ya intinya ya kita gak ada yang berharap sampai itu sampai tidak menjadi masalah baru lah intinya gini Mas Indra ini kan sekarang masih masalah covid gitu loh Mas Indra apa Bang Indra ya dengan adanya ini kita komunikasi antara pengacara dan mungkin saya apa dari masyarakat ya sebagai masyarakat supaya dengan adanya covid yang sudah di hari kemarin itu dua kali lipat sampai dua kali lipat meningkatnya jangan sampai dengan kejadian turunnya Habib Rizik ke bawah ini makin banyak apa namanya yang yang terjangkit covid dan itu akan akan jadi apa namanya penularannya pandemi kedua nih bisa bisa makin banyak lagi ya itu yang dikhawatirkan jangan sampai kita berharap dari Habib Rizik juga saya yakin apa yang akan diucapkan apa yang akan diucapkan lelah Habib Rizik itu akan didengar oleh masyarakat saya yakin dan itu juga jadi kekhawatiran kita makanya saya berharap jangan sampai berangkat ke pengadilan baik terima kasih Mas Husin Alwi terima kasih juga Pak Aziz Januar atas waktunya bersama kami berbincang di crosscheck di kanal youtube medcom.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itulah tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam program crosscheck di kanal youtube medcom.id saksikan terus kanal youtube medcom.id terutama program crosscheck di pukul 10 waktu Indonesia Barat setiap hari minggu saya Indra Molana terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati